Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Mbak Ani mau masak Mau bikin Ini salmon Salmon mau bikin setik Ini setik salmon nanti ya Ini bahan-bahannya ya Ini mau bikin saus setiknya ya Biar enak Ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay Cincang, kalau pengen pedas Pakai cabai rawit Terus ini ada tomat Biar enak Ini jeruknya fungsinya buat Lemonnya ya Lemon juga boleh Buat ikannya Biar baunya Tidak amis Ini nanti ditumis-tumis Terus Ada saus tomat Ada saus tiram Ada lada Ada saus inggris ya Saus inggris itu kita perasin yang Enak Terus sama Saus barbequenya ini Ini buat Ini semua Ini semua Buat sausnya Terus biar Lebih pas Kentang goreng nanti Terus ini sayur-sayurnya dipotong Sesuai selera ya teman-teman Tapi direbus ya Biar enak Terus ininya Ditaruhin Ini Saus lada hitam Teman-teman Saus lada hitamnya Taruh disini Dibalurin Lalu Terus ditambah lada dikit Sesuai selera Diaduk-aduk ya Sampai rata Diamkan Sampai Sekitar 10 menit ya teman-teman Biar merasa bonggunya Sambil nungguin ikan marasa Kita bikin Sausnya ya teman-teman Pakai mentega ya teman-teman Kira-kira aja menteganya Kira-kira Satu sendok teh aja Masukkan semua buku ini teman-teman Biar wangi Tolongnya dulu Yang sungai Kalape dan tomat Tunggu wangi ya teman-teman Garung Kasih bumbu Tunggu apa aja ya Yang penting Ada di dapur ya Saya pakai Micin jamur Setengah sendok teh Terus Gula ya teman-teman Gulanya Sekitar Satu sendok teh Terus lada teman-teman Kira-kira aja Kira-kira aja ya teman-teman Saus tomat Saus tiram Terus kecap inggrisnya ya teman-teman Jangan lupa Satu sendok teh Biar kesin Gak usah kasih garam lagi ya teman-teman Tuh biar Ini resep Mbak Andi sendiri yang bikin Kalau yang lain sih Gak tahu Ini Saus berfuginya Sekitar Satu sendok makan ya teman-teman Tumis-tumis Biar wangi dulu teman-teman Nanti baru tambahin air Udah wangi Tambahin air ya teman-teman Kalau air itu Saya suka selera ya teman-teman Tubuh pendidih Kalau kepingin kental Ditaruhin tapioca Tepung tapioca ya teman-teman Karena mbak Andi gak suka kental-kental Jadi Kayak gini aja nanti kental sendiri Gak usah pakai tepung lagi Itu Suka-suka yang mau Masak ya teman-teman Tuh sudah kental teman-teman Atikan Tuh udah jadi ya Sausnya ya Tunggu dingin dulu Sebentar Kita Bikin Ininya Sudah Tinggal dibakar ya teman-teman Karena gak ada Panggangan Jadi Mbak Andi pakai teplor aja Mari Sedikit kasih mentega teman-teman Satu sendok teh ada ya teman-teman Tungguin panas Kita saring teman-teman Sausnya Sudah panas Taruhin Mbak Andi Teman-teman Kita patah Tunggu sampai matang ya teman-teman Sudah jadi teman-teman Begini jadinya Ini anak-anak pasti suka ya Bagi Ibu-ibu yang Anak yang gak suka makan Coba masakin begini Pasti enak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa